Ntar dulu, oke hari ini saya punya jadwal tugas negara nanti jam 3 Nah jadi kita cari suasana apa ya mungkin yang bisa dibilang biar fresh dulu gitu ya Biar seger, hari minggu kita gak kemana-mana karena semalam saya bergadang di rumah temen Dan baru tidur jam berapa tadi ya, mungkin kalau misalnya agak banget ya mohon maaf ya Nah kalau temen-temen, nah ini yang sedang nonton hari minggu ada acara kemana nih Saya tunggu ya buat temen-temen yang mau ikutan karaoke atau mungkin yang ada di luar kota atau di luar negeri yang mau ikutan Kalau di luar negeri kayaknya susah sih ya, delay atau install aja deh aplikasi, eh bentar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk ketemu lagi bersama saya Udin Blokok dan selamat datang di channel Udin Blokok Selamat hari minggu ya Buat temen-temen semuanya semoga sehat selalu dan bahagia Dan terima kasih juga ini buat temen-temen yang selalu setiap mampir di channel saya Kemudian ada keberkahan di antara kita Oke hari ini saya punya jadwal tugas negara nanti jam 3 Nah jadi kita cari suasana apa ya mungkin yang bisa dibilang biar fresh dulu gitu ya Biar seger, jadi nanti ketika kita ada di dalembok ya Nanti kita udah bener-bener yang fresh banget ya Hari minggu kita gak kemana-mana karena semalam saya bergadang di rumah temen dan baru tidur jam 3 Kata dia, mungkin kalau misalnya agak benet ya mohon maaf ya Begitulah kira-kira ya Kalau malam minggu jatahnya begadang Tadi malam begadangnya di kebun gitu ya Nah kalau temen-temen Nah ini yang sedang nonton Hari minggu ada acara kemana nih Kalau di rumah aja Mendingan nanti jam 3 pantengin Merse FM Bandar Dangdut Indonesia Yang terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih Karena nanti saya akan mengajak Karokean Bersama Poanahehe Karokean live lewat telepon Nanti di 021-733-8115 Katanya temenku dia mau datang nih Ian Brickey nih namanya Ini dulu sih katanya asis Ya bukan katanya sih, setahu saya sih asistennya Ajis Gagap Dan bahkan dia punya lagu juga dipakai di OVJ Eh bentar Diomong panjang umur dia Hei Di belakang, di belakang, di belakang Di taman sama siapa? Oh yaudah langsung aja ke belakang Bang Arief Iya langsung, cus DPL, enang dimana lu? Di samping, yaudah langsung aja ke belakang Udah sama Bang Arief Iya, tempat biasa lah Yaudah Tunggu beruan Negeri Miss Lu orang nge-vlog pakai acara telepon Iya, iya, iya Oke, sip Dia kesini bro, nggak tanya di samping Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Gimana ini kabar? Lama nggak ketemu Ian Brekele Mana tempatnya enak banget Dulu mah nggak begini deh Bang Dulu, iya, dulu masih Ya, kalau dulu ini Masih tanah Apa, bungkaan-bungkahan Bekas bangunan Iya, sekarang udah kayak kuburan Nah, ini ada kembang Kamboja Ada kembang Melati Ada kembang Ngantil Bagaimana coba? Enggak, tumpen-tumpenan lu sini Iya, kangen sama Bang Udin Abis ngilang ini Bang Ini saya juga selain Selain nama Bang Udin Kangen juga sama Bang ini Ini ketemu di mana sama Bang Arief Ini abang ini kan yang Ketua, apa namanya sekarang? Ya, aku tadi nggak sengaja ketemunya Pas lagi deket tembok Aku nyamparin botol aqua Eh, ada di dalam ya Yelah coba itu Lama nggak muncul Tahu-tahu begini modelnya Ini, kayak artis Nggak, tapi dia memang sombong sih Jadi waktu minimarket yang di depan masih ada ya kan Dia kalau masuk ke situ Dia tuh nggak pernah mampir Musa sih Iya Papan atas Bang Masih di calling Jadi kalau dia mau main ke sini Harus di calling-an dulu ya Sementara saya nggak mau calling gitu Ya, dia masih Bang, silahkan minum Silahkan minum Iya, makasih banget Eh, enggak, tadi aku bilang Ke teman-teman Kenapa? Apa namanya Kan kita dulu sempat nonton lu di OVJ Itu lagu lu atau bagaimana? Ya, itu lagu saya Bang Buat single OVJ sampai sekarang Yang, maksudnya yang waktu closing kan? Iya, waktu closing penutupan itu Selalu pakai lagu saya itu Tapi bukan-bukan karya orang lain? Ya, bukanlah karya saya Karya yang Karya yang Uh, amazing coy Ya, saya juga pengen bikinin buat Radio Mercy Biar Aisyik Asik Sip, sip, bagus Kalau nggak salah Itu sempat nonton saya memang di TV-nya ya kan Lu kan pakai kapelan sama Mas Ajis Itu posisi lu sama Ajis apa itu? Saya waktu itu masih jadi asisten Oh benar asisten? Iya, asistennya Yang bawa-bawa sepatu gitu ya? Itu namanya Wadrop Oh, Wadrop Saya tuh asisten dia yang Ini Makeup? Bukan yang kostum Bagian kostum yang Bikin dia lebih lucu Lebih hancur gitu Oh, lebih ke Apa namanya Istilah property gitu ya? Property Apa ya? Property body atau apa namanya ya? Iya, property Kostum Eh, tapi keren loh ya Sukses ya? Iya lah Mantap lagu-lagunya Itu sampai sekarang masih dipakai doang Masih Masih berlanjut Ntar insya Allah Kalau udah bosen lagu itu nanti aku bikin lagi Yang baru lagi Yang baru lagi Oh Sekarang kalau misalnya memang dia bener itu lagunya dia Dan masih diputar Jokak suruh nyanyi Mari kita semua bergembira Asih Nonton acara yang luar biasa Ini hiburan untuk semua orang Yang di Mercy maupun yang di kampung Eh, nanti itu lagi sama TV Enggak lah Itu kan cuma sebagai apa ya Biar gembira kita aja Oh iya Gak apa-apa ya Lagunya sih asik ya Iya Itu dulu Lu dapet Istilahnya kayak liriknya itu Ini bapak ini kayak artis yang itu tuh Yang Apa bang namanya Enggak Itu kalau bang Arief itu Kalau dari sini itu mirip Itu loh Siapa namanya itu Denny Caknan Denny Caknan Aku biar gak bisa ngomong Begitu dibilang Denny Caknan aku biar gak bisa ngomong Keselak Itu lagu-lagu-lagu campur sari ya Ini Dulu Mau main di Malampir Gak kesampean Jadi pemeran siapa Ini pemeran suami Suamanya Malampir Rambutnya udah sampai Adeganya gak sampai Tapi ngomong-ngomong itu Yang di OVC udah berapa tahun Sampai sekarang lagu-lagu Baru satu tahun Baru satu tahun Iya lah satu tahun Itu mungkin Tahun depan ini Seandainya udah Pandemi udah Bener-bener aman Udah mendatangkan penonton-penonton Yang lebih banyak lagi Nah Kemungkinan mengganti Lagu Jadi untuk Daya tarik itu harus dibikin lagi Mantap Terima kasih gimana bang Ngomong-ngomong Nanti Bakal kita Kalau misalnya kita mau bikin proyek Bisa lah Dan Apa Dengan denger mau ada gusuran Bener gak sih Ada Yang ada juga lu yang digusur Ini Tapi dia ini Sebenernya aku sempet kesel Kemarin itu kan ada yang Program Ada program di Salah satu televisi nasional Gitu kan ya Denek jadi kempot itu Dia kan Ikutan tuh ceritanya Udah kita jelasin Padahal ya Di on air Kemudian juga Dia chat Dengan admin ya Dan kebetulan gue adminnya Kalau rambut begini Bagus apa gak sih Jangan Nanti takutnya banyak Tupai yang datang Nah begitu aja Khawatir tupai-tupai pada datang Nanti Dikira susuhnya Nih Kemaruh waktu audisi Denek di kempot Itu kan Udah diminta ya kan Apa namanya Anggap itu kamera HP-nya ini ya Kita-kita Ketika bikin video Anggap aja itu adalah Dewan jurinya Dan tau gak apa yang dia lakukan Dia ceramah Dia tidak tahu Itu panitia GTV itu gak berani ambil saya Karena suara saya udah paling bagus Nanti gue juara kan gak enak Aku Aku sampai pusing Ini orang gimana sih ya Sampai lima kali Kalau gak salah kirim video itu Tiga menit itu Cuma kita disuruh dengerin dia ngomong Ini kan acara audisi nyanyi Denek di kempot Tapi dia malah ngomong Akhirnya aku kirim ke Mas Wahar yang orang CTV-nya ya kan Dia malah ngakat Dia malah Soalnya gini guys Pas saya lagi Suting di suara hati istri Diminta dia untuk Ini lagu Pas saya bikin sebentar Disana udah Akhirnya saya matiin Saya kirim Saya syuting lagi Bikin lagi Saya kirim lagi Tau jadinya kayak apa Dia aja ngedit Kurang bisa Ya bukan masalah kurang bisa Apanya yang mau di edit Orang ngomong Panjang kali lebar Terima kasih Blah 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 Nah itu kan Yang saya rekam itu kan Ini dialog Suting Dari mana Dialog sutingnya Orang menyebutkan Berkaitan sama Audisi itu Oh yang itu Dan akhirnya saya minta lagi Video Apa itu kok nangis ya Biasanya nangis Lu injek kakinya Jadi akhirnya Dia ngerjain Lagunya Kak Edith Jadi waktu dia Pidato Terus kemudian aku Apa Kombin ya Aku campur dengan Dia nyanyi Kostumnya beda-beda Itu Pas bikinnya Itu pas lagi Suting youtube Jadi Ah gak usah ganti kostum deh Kalau memang suara saya bagus Enggak kemana Pasti pilih suaranya Eh malah dipilih kostum Bukan pilih suara Coba gue yang dibawa Itu gedung JTP Pasti Ngebom Hancur dong Eh bukan Hancur Maksudnya Menggelegar gitu Ada suara saya Buming Tapi Peserta paling Paling unik Dan Paling aneh Kalau misalnya mau tau Oke Kita lihat dulu ya Kalau masih ada Berarti nanti ada di Tayangan ini Kalau misalnya gak ada Berarti kita bablas Nanti videonya Coba kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dan ibu para dewan juri audisi Tenex diri Kempot 2020 Yang pada hari ini sedang bertugas Kali ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri Nama saya Ian Brikile Usia 45 tahun Saya datang dari kota Pasitan dari Jawa Timur Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengikuti audisi Tenex diri Kempot 2020 Dengan harapan bisa tampil menyanyi Untuk mendapatkan pengalaman yang sangat besar Dan acara ini bisa menjadi hiburan yang menarik di masyarakat Khususnya para pecinta lagu-lagu Jawa Jampur Sari Semoga acara ini bisa membawa keberkahan tersendiri Buat RGTI+, JTP, Mercy FM, dan untuk kita semua Juga acara ini bisa menciptakan generasi-generasi baru Penerus karya-karya mas Giti Kempot Cukup sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kostumnya aja dia itu udah aneh Ya kan tangannya disarung-sarung Terus bajunya full Ah pokoknya peserta para yang ruat Dan aku harap sih sebenarnya lolos gitu Tapi gak tau dapat polingan gak? Poling kemarin suruh ngangkutin batang Cocok berarti Ngangkutin semen dia Ini ngomong-ngomong gerimis Dari tadi Bang, kalau tenggorokan panas itu kenapa sih bang? Kasih payung Tapi rasanya panas Ini gak hujan kali ya? Bilang aja minta-minta Aku jauh guys Aku datang dari jauh Cuma disuruh duduk beginian Kagak disuruh duduk di bangku ke dimana Malah aku tau dia kembang pohon Kamboja Emang kita mau jarah Kita ke tempat yang lebih aman aja Yaudah Makan kek, minum kek, makan kek Udahlah ini udah panjang Terima kasih ya yang sudah nonton Bro, makasih ya sudah menjembatkan waktunya Udah hadir Begitu doang? Iya Subscribe ya Kempanjangan Subscribe Eh lu punya channel gak? Ya punya lah Youtube Pengen tau berapa itunya subscribernya gue Udah tau belum? Maksudnya dia lebih banyak dari punya aku Udah tau belum? Seratus Kok gue ketanya ngeladeg banget ya Seratus itu Nih Aku bikin video Youtube itu Karena dulu itu cuma sekedar untuk dokumentasi ya Jadi gak untuk apa namanya macem-macem Karena belum tau TTT Nah pokoknya Dari 2012 Dan itu mencapai Seribu itu 2018 atau 2017 Itu baru mencapai seribu Terus 2020 kemarin Mencapai 2030 dan Alhamdulillah 2020 ini sampai 4 ribu Terima kasih buat teman-teman ya Yang sudah Jangan lupa Saya juga punya channel Yang berkini channel Yaitu Channelnya itu Postingan-postingan yang lucu Oh komedi Biar punya dia kalah Paling baru berapa Udah 100 Kenapa nunduk bang Please Jangan nyalip Aku berusaha Sekuat tenaga loh Ini bikin kontek Bikin video Bikin Youtube ini Kalau bisa nyalunya Lu berarti Enggak sopan Aku kenalin Bapakku Tadi nemu di depan Tidak konsisten Tadi katanya teman Sekarang bapak Asisten Ya udah Jangan lupa Di subrek juga Channelnya Iyan Brekele Channel ya Saya asistennya nih Asistennya dia Nonton di Indosiar Di Antv Terantujuh Terantv RCTI Banyak amat Atau setiap hari Untuk hiburan anda Nonton ya Aku gak suruh nonton Setiap hari Udah udah Kacau Ini pusing gue lama-lama ya Pokoknya terima kasih Terima kasih bro ya Ya sama-sama Roknya mampir ya Sudah hadir Eh lah Satu lagi Eh Lu gak pake masker gue Pake masker Sampai lupa lo ya Guys Udah-udah Karena dia udah datang Terima kasih ya Buat teman-teman Yang sudah nonton Yang sudah Comment Yang sudah subrek Jangan lupa share ya Sekarang waktunya Kita ngopi Sampai ketemu di video Selanjutnya Nanti kapan-kapan Kita collab Di lokasi syutingnya Dia ya Gimana sih peng Ada pohon Dia kasih tau Lu kalo ada tiang listrik gitu Jangan ditabrak Tiang listrik segitu Itu Lu nuas Sekarang sempit Banyak waktu Apa ini namanya nih Gitu Sampai jumpa dan